Heboh, militer Israel mengakui jika 600 tentaranya tewas di tangan pejuang Palestina. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tentaranya tewas mencapai 600 dalam beberapa minggu ini. Militer mengumumkan kematian tentaranya itu telah menambah jumlah korban secara keseluruhan. Cohen juga menjadi prajurit ke-256 yang tewas sejak operasi darat Israel ke Gaza dimulai. Israel berperang dengan Hamas di jalur Gaza setelah kelompok pejuang Palestina tersebut menghabisi 1.139 dan menyandara ratusan lainnya sejak 7 Oktober. Serangan pembalasan Israel dinilai sudah menjadi gedosida yang telah menghabisi lebih dari 30.000 orang. Sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak menurut Kementerian Kesehatan. Seperti diketahui, serangan Israel ke Gaza telah menghancurkan sebagian besar wilayah Gaza, termasuk beberapa fasilitas kesehatan dan memicu peringatan kelaparan di kalangan penduduk sipil. Hal ini disebabkan blokade total Israel terhadap bantuan kemanusiaan yang akan masuk Gaza. Sementara itu, Resolusi Dewan Keamanan PBB pada 25 Maret telah mengumumkan kencetan senjata segera dan pembebasan semua sandra yang disandara oleh militan. Namun, resolusi yang mengikat tersebut gagal meredam pertempuran termasuk di dalam atau di sekitar rumah sakit di Gaza. Gempar, banyak tentara Israel tewas lagi dan puluhan lainnya terluka di Gaza Selatan. Begini kronologinya. Militer Israel mengatakan, banyak tentaranya tewas dan puluhan lainnya terluka dalam pertempuran dengan pejuang Palestina di jalur Gaza Selatan. Dalam pernyataan yang dikutip surat Kabar Times of Israel, militer Israel mengidentifikasi tentara tersebut sebagai sersan kelas 1 Alon Kudrenov dan juga unit komando tentara Engkos. Di antara, banyak tentara yang terluka, 6 tentara berada dalam kondisi serius dan semuanya dipindahkan ke rumah sakit di Israel. Kematian terbaru itu menjadikan jumlah korban tewas antara Israel mencapai 598 orang. Israel telah melancarkan serangan militer mematikan di jalur Gaza sejak serangan lintas batas pada 7 Oktober yang dipimpin oleh Hamas. Rezim kolonial Israel menghabisi lebih dari 30 ribu warga Palestina, sebagian besar perempuan dan juga anak-anak tewas di Gaza. Genosida itu mengakibatkan kehancuran masal dan juga kekurangan kebutuhan pokok di Palestina. Diketahui perang Israel telah menyebabkan 85 persen penduduk Gaza terpaksa mengungsi di tengah blokade yang menghalangi pasokan makanan, air bersih dan juga obat-obatan. Sementara 60 persen infrastruktur di wilayah kantong tersebut telah rusak atau hancur, menurut BBB. Israel lakukan genosida di Mahkamah Internasional yang dalam keputusan sementara pada bulan Januari memerintahkan Tel Afif menghentikan tindakan genosida dan mengambil tindakan untuk menjamin bantuan kemanusiaan diberikan kepada warga sipil di Gaza. Dalam perintah pada hari Kamis, Mahkamah Internasional meminta Israel untuk mengambil tindakan tanpa penundaan untuk memastikan penyediaan layanan dasar dan bantuan kemanusiaan tanpa hambatan, termasuk makanan, air, bahan bakaran, juga pasokan medis. Pengadilan dunia bahkan mengatakan warga Palestina di Gaza tidak lagi hanya menghadapi risiko kelaparan, tetapi kelaparan itu sudah mulai terjadi. Lagi-lagi Hezbollah menggempur. Pasukan Lebanon itu bombardir pangkalan militer rezim zionis hingga begini. Hezbollah Lebanon dalam sebuah pernyataannya yang terbaru mengumumkan bahwa para pejuang gerakan itu sudah dua kali menyerang Barak Zabadin di Ladang Sheba dan juga pangkalan militer Al-Jal Al-Alam dengan Rudal Falak. Dalam pernyataan terpisah, perlawanan Israel yang juga melawan perlawanan Islam Lebanon mengumumkan bahwa para pejuang Lebanon telah menargetkan markas Komando Brigade 91 di Barak Barmit menggunakan rudal burkan. Hezbollah Lebanon juga menembakkan roket menargetkan tempat berkumpulnya tantara zionis di pangkalan militer Honin. Pelawanan Islam di Lebanon menargetkan kompleks militer zionis di pangkalan hadap Yaron dengan serangan roket. Selama beberapa bulan terakhir, Hezbollah Lebanon telah menargetkan berbagai pangkalan militer rezim zionis sebagai bentuk dukungan terhadap perjuangan Palestina. Sejauh ini puluhan ribu zionis telah meninggalkan pemukiman di dekat perbatasan Lebanon karena takut menghadapi serangan perlawanan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!